Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya Pertama, aku mau beresin dulu tempat tidur, ini anak-anak udah pada bangun dan semalam itu kita tidur disini Masya Allah, nih kasur udah acak adut kayak gini, kasur kemana, spray kemana? Oh iya, kalian jangan salpok sama sarung bantal sama bedcupernya ya Pokoknya gak ada estetik-estetiknya deh, tapi gak apa-apa ya, yang penting nyaman dan bersih Terus aku rapihin dulu spraynya, mumpul aku lagi semangat beres-beres, aku mau beresin semuanya pokoknya Dan aku tag videonya ini di hari minggu, jadi mumpul abangnya libur sekolah Hari minggu itu goro-boro istirahat ya guys, pokoknya gak ada kata libur buat emak-emak Yang ada, mumpul anak libur sekolah, jadi bisa beres-beres dan adeknya ada yang jagain Nah, rencananya aku mau pel, terus aku mau angkat kasurnya, tapi ini berat guys Ini tuh sebenernya kasurnya yang berat, apa akunya yang lemes ya guys, kok berat banget Oh iya, aku tuh belum makan guys, tapi gak apa-apa, kita percobaan kedua, yes, akhirnya berhasil Nah, sebelum disapu, aku geser-geser dulu kepas angin sama sonnya Nah, karena pojokan ini sempit, susah disapunya, alhasil banyak banget debunya Bener-bener ya, di setiap sudut itu selalu ada debunya, bisa gak sih diganti setiap sudut itu ada duitnya Duit mulu ya kamu tuh pikirannya Hadang, aku tuh suka heran ya, gak tau dari mana datangnya debu-debu ini Jangan lupa, bawah lemarinya juga disapu-sapu ya, takut ada harta karun Tuh kan, banyak banget harta karunnya guys Padahal, aku tuh hampir setiap hari nyapu rumah, tapi banyak aja debunya Kebetulan, hari ini aku lagi semangat banget buat beres-beres Tapi, kalau pas lagi males beres-beres, pasti aku cuma nyapu aja Gak updo rasanya kalau beres-beres itu gak dipel Berasa ada yang kurang aja gitu Sebenernya, kepala tuh udah pusing banget ngeliat yang berantakan Tapi, aku juga gak mau maksain badan aku buat capek-capek Karena, kalau kita punya anak kecil itu, kita juga perlu menjaga kewarasan ya guys Jadi, kerjaan apapun itu gak mau terlalu maksain ya guys Apalagi ini kerjaan rumah yang gak ada beres-beresnya dan gak ada ujungnya Kalau udah capek, yaudah berhenti istirahat dulu nanti Kalau udah gak capek, baru udah lanjut lagi Nah, kalau aku nyapu rumah, biasanya kan lewat pintu depan ya guys Kali ini, aku mau nyapunya lewat pintu dapur Karena ini tuh sampahnya banyak banget guys Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya Nah, ini tuh baru nyapu ruang tipis sama kamar ya guys Jadi, kayaknya videonya itu kepanjangan Jadi, aku bakal bikin beberapa video Karena, aku takut kalian bosen juga nontonnya Nah, lihat ini tuh sampahnya banyak banget Nah, ini ada lap juga Bekas ngelap air tumpah Oh ya, kalian jangan sapok sama dapur aku yang gelap ya guys Soalnya, aku belum nyalain lampunya Nah, ini ada gelas-gelas juga Pokoknya, aku simpen di meja Entah, pokoknya mejanya berantakan nanti aku beresin Untung aja, pas kemarin lagi berantakan ini Gak ada orang yang main ke rumah guys Nah, biasanya kan kalau lagi berantakan gini Tiba-tiba suka ada tamu ya guys Nah, giliran udah rapi, udah bersih Ditungu-tungu gak ada tuh tamunya Video kali ini cukup sampai disini dulu Tungguin video selanjutnya Tungguin video selanjutnya Tungguin video selanjutnya Tungguin video selanjutnya